Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menghadiri Manakib Kubro, Sheikh Abdul Qadir Jailani di Ponpes Al-Qadiri, Jember, Jawa Timur pada 27 September 2018. Kedatangan Ma'ruf Amin untuk meminta dukungan Jum'ah Manakib yang jumlahnya mencapai ribuan. Dengan pengawalan ketat, Tim Satuan Tugas Pengamanan Khusus Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir di halaman Pondok Pesantren Al-Qadiri, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Kedatangan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mendapat sambutan hangat ribuan jemaah Manakib Kubro, Sheikh Abdul Qadir Jailani, sejumlah ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri, Kiai Muzaki Shah. Ma'ruf Amin juga diberi kesempatan memberikan tausiyah tentang pentingnya menjadi insan kamil atau manusia sempurna kepada ribuan jemaah. Ma'ruf Amin mengaku senang bisa membaca Manakib Kubro bersama jemaah Nahdiyin yang datang dari sejumlah daerah di Jember dan sekitarnya. Juru bicara Pondok Pesantren Al-Qadiri, Ahmad Fadil Muzaki Shah, menegaskan bahwa keluarga pengasuh Pondok Pesantren belum memberikan dukungan secara resmi kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau untuk Al-Qadiri sendiri, karena kami memang Pondok Pesantren siapapun, orang yang mau berkunjung, bukan persilahkan. Jadi tidak ada masalah untuk siapa saja yang hadir ke sini. Tapi kami Al-Qadiri sampai saat ini masih belum berpihak kepada salah satu pasangan kandidat. Cuma kalau saya pribadi selaku putra beliau, karena kebetulan saya juga sudah masuk di tim beliau yang dikomandani oleh Ibu Rufipa dan saya sendiri juga sebagai calon masdem, ya otomatis harus bersama pasangan Bapak Jokowi dan yang Ma'ruf Amin. Dalam safari politiknya selama dua hari di Jember, Ma'ruf Amin berkunjung ke sejumlah Pondok Pesantren yang berbasis kultur keagamaan Nahdlatul Ulama. Herawan Mustika, Kompas, TV Jember, Jawa Timur.